Halo semuanya balik lagi di vlog gue, gue masih ada di Astina Mobil karena gue menemukan satu unit langka lagi disini ya Astina Mobil luar biasa sekali ada beberapa unit langka dan bakal gue review semua kalau misalkan sempat hari ini disebelah gue sekarang sudah ada Nissan Terrano wow ini mobil langka jarang sekali gue liat di jalan ya untuk zaman sekarang ya karena ini nih dulu gue inget banget waktu jaman-jamannya SD dulu kan tapi yang ini enggak, ini tuh tahun 2004 ya jadi agak kesininya gitu kan si tahunnya agak muda ini tuh generasi ketiga kalau yang gue dulu liat tuh di tahun 90 sekian itu zaman-zaman gue SD sama juga itu generasi-generasi awal Nissan Terrano dan itu biasanya suka dibanding-bandingin dengan yang namanya Blazer ya ada yang dari Opal dan ada yang dari Chevrolet dan ini pesaingnya Nissan Terrano kaleng semua, besi semua di saat yang lain semuanya rata-rata sudah menggunakan aluminium di zaman sekarang mobil ini masih menggunakan besi-besi tebal semua oke hari ini gue bakal review mobil ini seperti apa reviewnya stay tune terus musik 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 nissan Terrano 2.400 cc mesinnya 2.400 cc yang torsinya itu besar banget nanti kita bakal lihat ya bagian mesinnya seperti apa dari mobil ini gue mau cerita sedikit dulu kalau misalkan ngedenger nama Terrano ini tuh mobil gagah laki dan ini bener-bener drill SUV gagah banget meskipun memang tidak terlalu tinggi sih mobilnya tapi lihat ground clearance nya tinggi banget dan bannya besar ya bannya besar terus disini juga kalau misalkan kita lihat dari eksterior kalau dari depan ini mukanya mukanya tuh kayak gini nih gitu mukanya tuh kayak gitu gitu si ekspresi mukanya tuh ya jadi serem gitu kan jadi kalau misalkan pakai mobil ini tuh identik dengan orang-orang yang pakai jaket kulit gitu ya bannya gede-gede ya gak sih jadi karena dengan keseremannya ini jadi identiknya tuh seperti itu ya disini grillnya juga bolong-bolong ya ada chrome nya dan disini untuk perlampuan ya memang pada zamannya dia tidak menggunakan yang namanya LED ya oke lah gak apa-apa ya yang penting disini bukan masalah lampunya tapi mobilnya bebernya lihat ini ada voklame tapi nih disini ada voklame ya voklame nya ada terus bagian bawahnya tinggi banget mau ngelibas apa mau jalan berlubang mau apa juga kalau udah pakai mobil ini mah gak usah takut di Indonesia banyak jalan rusak kajar terus gak usah takut sampingnya ini mobil sebenernya kalau misalkan tadi gue lihat ini tuh hanya 5 penumpang saja akomodasinya tapi panjang panjang ya tadi gue lihat di dalam sih dia cuma 2 baris ya depan sama belakang nah belakangnya tuh gak ada gitu sebenernya tapi panjang nih mobil nih panjang nih dimensinya panjang tuh memang tidak terlalu tinggi tapi lihat bawahnya kolongnya tinggi banget ya disini ada lampu sen lampu sennya dia defender seperti ini ini tuh seperti standarannya dari Eropa ya kita lihat velgnya disini bannya tebel banget gede bannya gede nih kalau diganti pakai ban tahu ya buat naik gunung nih asik banget nih nah ini velgnya dia berukuran 15 inci dengan merk ban dari Brinson Dweller ya Dweller AT ini bannya ban AT ini tuh kalau misalkan bawa naik gunung kita pakai ban cangkul kayak gitu wah asik banget nih SUV bener-bener tuh lihat rangkanya kelihatan dari sini ya rangkanya tebal-tebal leather frame abyss ini juga ada ini tuh sticker ya ini tuh sticker ya ini tuh terus disini ada lagi footstep yang terbuat dari besi footstepnya dari besi jadi kalau misalkan kita naikin itu kita gak usah takut ya tuh lihat gak usah takut gak usah takut ini tuh besi banget besinya besi banget gitu sini door handle nya model cungkil ya tidak ada lah smart key-smart keyan gak ada ya terus sini nih door handle belakangnya dia ada disini kalau sekarang dipakai sama HRV ya HRV dia kan disini nih si door handle nya WRV juga sama kalau gak salah apa mereka terinspirasi dari mobil ini? mungkin ya bagian belakangnya pun sama aja sama yang depan oh iya disc brake bagian depan dia udah pake disc brake sepertinya ya depannya dia ada disc brake tapi bagian belakang memang tidak ada disc brake ya ini kacanya nah ini terpisah seperti ini ini spion nya juga kayak gini tapi gak ada lempusen nya dan ini tuh masih original mobilnya ini tuh masih original banget jadi belum ada yang dimodifikasi apa-apa jadi bener-bener yaudah ini original nya dari Nissan Terrano ya seperti ini ya diatasnya juga dikasih roof bar kayak gini lagi untuk bawa bagasi kalau mau mudik terus apalagi disini oh gua kira ventilasi ternyata bukan kita liat belakang yuk gagah ya gagah kotak-kotak gitu ya seperti kalau jaman dulu tuh apa American style kotak-kotak kayak gitu lah pokoknya disini kelengkapannya kita liat ada ada refugger ada refugger memang dia tidak ada rear wiper disini ada kunci ini untuk mengunci bagasi dan disini ada handle nya disini ada logo Nissan disini ada emblem Terrano sebelas sana emblem Spirit Z disini perkumpulan lampu nya seperti ini ya tidak ada yang apa namanya tidak ada yang LED untuk pada zamannya dan disini juga masih ada seperti ini lagi bemper-bemperan kayak gini tapi yang ini dia bukan besi nih kalau yang belakang muffler muffler nya tinggi ya sekarang mobil nya juga tinggi kita buka sekarang ya nah ini harus dipegang ya tuh dia turun hidrolik nya turun ya sambil dipegang gak apa-apa nah ini bagasinya bagasinya cukup luas sih untuk mobil sebesar ini dan ini ya betul yang tadi gua bilang disini tuh gak ada jok gak ada jok jadi dia cuma 5 penumpang dia bisa ya agak ribet nge sih dan disini ada ban serep nih itu biasanya kalau misalkan ada temen-temen ngeliat di jalan itu ada yang dipasang disini nih jadi dijadiin konde disini nih biasanya ada yang kayak gitu ya ditambah-tambahin kayak gitu dan ini ban serep nya dikasih cover juga lagi dan ini gede ya pokoknya ada power outlet socket lighter dikasih socket lighter dan ini memang tinggi jadi kalau masukin barang harus bener-bener diangkat kalau masukin koper tapi ini jangan lupa ketinggalan ban serep nya ditutup lagi deh nah itu baru eksteriornya aja eksteriornya aja keren banget ya keren gagah gitu kan SUV sejati dan sekarang kita bakal lihat bagian interiornya agak tinggi tapi di dalamnya tuh rendah gitu tuh lihat kaki gua begini tuh mobilnya tinggi tapi rendah jadi memang mobilnya tuh agak gepeng gitu kan desain mobilnya tapi ini tuh lihat agak-agak tinggi seperti ini danggol gua mentok dan ini pengaturan kursi pengaturan kursi nya dia tidak ada adjuster ya sepertinya tidak ada adjuster nya jadi cuma sliding dan reclining saja dan disini ini setirnya bagus bagusnya punya Terano dia udah ada mana sih ini dia dia sudah ada tilt steering agak keras ini pasti jarang dipakai banget sama pemiliknya jadi agak keras jadi bener-bener begini aja kali dari pertama dia beli ya nah ini lihat setirnya setirnya udah pakai kulit dan enak juga digenggam dan posisi duduknya memang disini kok gua jadi kayak berasa selonjoran kayak gini ya enak jadinya jadi kita kayak bawa mobil kayak bawa mobil kecil gitu kayak bawa mobil sedan gitu jadi enggak yang duduk banget gitu jadi tuh kakinya bisa selonjoran dan ini dia ada tiga pedal karena transmisi dari mobil ini tuh dia manual ya tidak otomatis bukan metik ya sini dia ada lima percepatan nih ininya transmisi nya seperti ini klasik banget ya klasik banget ada karet-karet kayak gini nih glewer-glewer kayak gini klasik banget gua udah lama banget enggak enggak pernah naik mobil-mobil yang lama gitu mobil-mobil klasik kayak gini udah lama banget door trim ya door trim dari mobil ini dia udah menggunakan soft touch kulit ini empuk-empuk armrest nya juga empuk-empuk ya bagian sini dia enggak ya disini ada power window power window nya ini biasanya kan ada cungkilan tuh kalau ini enggak dia ditekan jadi di tombol up and down nya dia pakai tombol ya jadi bukan pakai cungkilan biasanya kan kalau misalkan mau naikin window kita cungkil kan kalau ini enggak semuanya ditekan dan ada ini window lock terus ada power door lock nya juga nah bagian sebelah sini oh iya ada speaker juga di bawah ya speaker dan door pocket sini bagian sebelah sini mobil ini sudah ada electric retrack nya loh ada electric retrack ada electric mirar canggih juga ya mobilnya ternyata terus bagian bawahnya ada ini tuh bukan laci ini tuh tempat seekering tempat seekering ini kalau kita nyalain kalau kita nyalain disini tuh instrument cluster dia semuanya masih analog masih analog dan berbagai dengan berbagai lampu indikator ya disini ada apa door warning eh door warning iya bener jadi ada indikator pintu oli baterai disini ada speed nya sini takometer bensin dan suhu dia semuanya masih pakai jarum ya jadi enggak ada digital yang digital itu cuman odometer nya saja selesai ini kalau kita tekan ada trip A ada trip B balik lagi ke Odo udah selesai udah selesai setirnya bagus ada logo Nissan nya yang tadi gua bilang ini udah tilt disini dashboard dashboard nya memang seperti ini ya klasik banget jadi gua berasa balik lagi ke jaman-jaman gua sekolah dulu ya jadi kita berasa dibawa oleh mesin waktu gitu kan jadi klasik banget dan ini tuh original ya semuanya masih original jadi nuansanya ya bener-bener terasa gitu si vintage nya tuh terasa banget gitu vintage nya ini soft touch kayaknya ya bener ini soft touch loh ini juga soft touch nah ini memang bagian bagian bawah dia hard plastic ya tapi atasnya dia udah empuk-empuk nih ada tempat penyimpanan juga sebelah sana tuh lucu jadi bisa naruh apa disitu ya tapi nanti kejemur kalau naruh handphone disini kisi AC ada dua bagian tengah sini juga ada ya semua bentuknya beda sendiri nih bagian sebelah sini nih yang ini kotak-kotak semua yang ini beda beda sendiri disini ada lampu hazard ada rear defogger memang dia tidak ada front defogger dan disini ada panel AC pengaturan AC disini ada speed fan dan suhu udah selesai ya temperatur dan speed fan aja ya bener udah gak ada lagi ya disini apa ini ini tuh asbak ya oh iya bener asbak ini dulu tuh memang mobil tuh rata-rata disediain asbak ya kalau zaman sekarang kan udah udah hampir jarang sih mobil-mobil keluaran zaman sekarang nah ini nih ini bisa buat nyalain rokok nih ini bisa buat nyalain rokok dan di zaman sekarang udah jarang banget gue menemukan tuh sampai lihat ada ini nya ada tandanya tuh untuk nyalakan rokok karena mungkin kalau dulu tuh orang merokok di mobil masih bebas sekali ya jadi kayak nyetir mobil tuh boleh sambil ngerokok mungkin jaman dulu kalau zaman sekarang kan gak boleh sini ada head unit head unitnya disini klasik ya simple sekali ini bukan head unit monitor yang kayak jaman-jaman sekarang gitu on-ride auto enggak kalau disini gak pakai yang gitu-gitu kalau pakai yang gitu ya mungkin terlihat lebih bagus tapi tidak vintage gitu kalau ini vintage banget jadi ini head unit lama meskipun memang disini dia ada USB nya untuk flash disk kita bisa colokin kalau misalkan mau denger MP3 landa remote juga ini juga sebenernya si apa namanya head unitnya dia gak jadul-jadul banget sih sebenernya gak jadul kalau yang jadul tuh suka masih dikasih tempat untuk kaset pita teman-teman ada yang tahu kaset pita kalau ada yang tahu silahkan komentar ya berarti umur kita seumuran nah sini ada untuk CD ya ada CD nya ada remote nya juga ini dari Pioneer ya sini lagi penyimpanan transmisi nya dia 5 percepatan handbrake nya gak ada elektrik-elektrikan jadi sini bener-bener pakai otot ya otot ya ini muscle car keren sini ada armrest sedikit dikit armrest ini empuk joknya dia sudah dilapisi kulit dan di atas sini ada apa nih oh kosong ya polosan aja sini juga polos jadi bener-bener ini tuh sun visor gunanya hanya sun visor saja jadi gak ada vanity mirroring gitu gak ada sama sekali oke laci oh lacinya lumayan ya lacinya lumayan dan ini enggak dia tidak soft opening ya jadi seperti itu oke ini untuk bagian lepan sekarang kita bakal pindah ke bagian belakangnya yuk nah ini dia masih dikasih handgrip di sebelah sini ya jadi kita kalau mau naik kalau kayak gua kan gak terlalu tinggi badannya jadi pegang kesini kayak handgrip nya tuh wah gila ini joknya empuk banget ini empuk banget joknya ah bener-bener gua kayak lagi jaman-jaman SMP gitu dibawa pakai mobil beginian enak banget joknya empuk ini tuh kayak sofa loh empuknya empuk banget tuh lihat tuh ini bener-bener empuk bener-bener kayak sofa ya ini aduh apa lagi tuh ada lalat ya ini empuk banget wow enak banget ternyata asik ya disini tuh gak ada armrest disini dia pelipatannya 50-50 ya terus ada dua tapi bisa lah didudukin untuk bagian tengah ya tapi sebenernya ini kayaknya proporsi porsinya hanya dua penumpang ya sepertinya karena ini udah jelas tuh ininya tapi kalau misalkan teman-teman mau duduk di tengah silahkan silahkan aja sih cuman disini gak ada seatbelt gak ada seatbeltnya dan gak ada armrest ya untuk bagian eh armrest gak ada headrest untuk bagian kepala kita jadi kalau misalkan ada benturan dari belakang leher kita bisa patah oke disini gak ada apa-apa jadi gak ada power outlet apa USB slot gitu gak ada sama sekali karena ini mobil-mobil klasik ya jadi gak ada yang gitu-gitu tapi disini jujur ini nyaman banget enak banget duduknya joknya empuk gue jarang nemuin di jaman sekarang ya jarang gue nemuin mobil-mobil di bawah 500 juta aja gitu kan itu jarang yang seempuk ini ini empuk banget jadi empuknya kayak duduk di rumah ya di sofa rumah gitu enak banget unik ya mobilnya udah lama banget gue gak pernah naikin mobil beginian sekarang kita lihat mesinnya deh yuk mana tuh wasnya berat lu asli ini berat ya karena besinya ini bener-bener bener-bener bersih besi yang dia pakai bukan aluminium wuh dan ini pendampakan mesin tapi bagusnya ini udah dicat loh iya bener udah dicat ruang mesin kapus ini udah dicat tapi gak ada peredam ya disini wah gue tuh kalau ngeliat mobil ini tuh ini tuh filter ini nih dan ini terbuatnya dari bukan plastik kalau jaman sekarang kan rata-rata menggunakan plastik kalau ini bukan ini tuh dari pelat dia ini dari pelat filternya itu terbuat dari pelat ya si tempatnya ya beda kayak jaman-jaman sekarang hanya menggunakan plastik seperti itu ya boot quality nya memang kurang tapi ini bener-bener dari mulai sasis body apa lagi coba semuanya besi ya untuk mobil ini kuat mobil ini bener-bener diciptakan untuk durability mau nanya-nanya kemana juga mau jalan rusak ya mau apa hajar aja nah ini mesinnya nih mesin yang sangat klasik sekali ini mesin 2400 cc ya mesin 2400 cc dan ini kalau gak salah masih menggunakan karburator jadi belum belum menggunakan injeksi ya dan ini bisa menghasilkan tenaga maksimalnya tuh sampai 118 hp dan torsinya itu di angka 181 newton meter torsinya lumayan besar ya dan ini tuh mesinnya mesin bensin ya mesin bensin luar biasa torsinya sih yang mobil ini tuh torsinya gede memang power maksimalnya oke dia hanya 118 hp tapi torsinya seratus delapan puluhan wih di mantep kan kita tutup lagi berat serius berat berat ya jadi buat temen-temen yang berminat dengan makhluk ini makhluk yang gagah seperti ini ini unitnya ada di astina mobil silahkan langsung datang kesini atau hubungin nomor yang gue cantumin di description silahkan aja mau tanya-tanya soal mobil ini misalkan mau nanyain harganya berapa nah ya harga ya harga dari mobil ini tuh dibawah 100 juta dibawah 100 juta ini tuh tadi gue nanya sama pegawainya pegawai dari astina ini berapa harga mobil ini ini hanya 90 jutaan saja tidak sampai 100 juta kita bisa meminang seekor mobil yang gagah seperti ini luar biasa gue sampe geleng-geleng kepala gue jarang banget ngeliat ini dan ini membawa gue ke masa-masa gue kecil dulu ya oke jadi seperti itu dulu review gue kali ini tentang makhluk ini semoga videonya bermanfaat dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian bisa dapat video-video terbaru dari gue terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati